Nanti pas abis Pak Is kuliah online yuk Tapi ntar kalo dia dateng lagi saya mesti gimana Dan malu-maluin saya saja Setiap produknya deh enok Pasti punya cerita ya Pak Assalamualaikum Mbak Mira Waalaikumsalam Mbak Yumi Wala tawalah Saya itu nyari-nyariin loh Sampai nyasar-nyasar Wih cebulan Rumahnya itu disini Lah saya kirain Rumahnya itu bertingkat Lebih gede gitu loh Mbak Yumi kemana aja Loh yang gak kemana-mana Ada disini Kok gak di rumah saya Oh mau beli sebuah ya Loh mosok to Saya jauh-jauh Dateng dari Rawak Itik Cuma beli sebuah Yondak Toyo Tukang sebuah itu kan buahnya Jadi gini loh Mbak Amira Saya dateng kesini Mau minta Mbak Amira Jadi bintang tamu Di channel saya Nama channelnya itu Buah Bibir Dijamin wes Nanti bakalan viral Maaf Mbak Yun Saya gak bisa Saya kan sibuk dagang Wela dalam Mbak Amira Anaknya Mbak Amira itu kan ada tiga Udah gede-gede semua Mosok yang gak bisa bantuin Ya mosok ditinggal sebentar aja Gak bisa tuh Mbak Amira Gak bisa Mbak Faiz kan sekarang udah kuliah Hana sama Fadu juga sekolah online Gak bisa diganggu PR-nya banyak Yalah kalau itu Saya kan juga tau Tung Mbak Amira Lawang Bagas kan juga sekolah Yowes gini aja Nanti pas abis Faiz kuliah online yow Yow Tetep gak bisa Mbak Soalnya saya belum izin sama Mas Ferdy Loh kalau itu kan gampang Kalau tinggal izin aja Yow izin Yow ditelepon-telepon aja Ditelepon yow Yow Apa saya jangan telpon yow Eh jangan Mas Ferdy kan lagi ngojek Mbak Jangan diganggu Wala dalam Mbak Amira Iki Lawang jaman Sekarang udah maju loh Kok yow masih Jadi bikin riwa Permisi Iya Jak Pokoknya keteba Benaim tuh boleh Iya sama-sama Halo apaan lagi sih Jak Pok ini bukan Ojak Ini Amira Eh maaf Saya kirain sih Ojak Ada apa Mbak Ini Pok Saya mau cerita Barusan Mbak Yuni ke rumah saya Iya Mbak Kalau saya bilang sih Kagak usah dah Soalnya tuh Untuk nyebarin fitnah sama air orang Nah itu dia Pok Tadi sih saya udah bilang gak bisa Tapi ntar kalau dia dateng lagi Saya mesti gimana Gimana Oh bilang aja Kagak boleh sama Mas Ferdy Oh iya ya Iya deh Makasih Pok Iya sama-sama Mama Itu lalapannya udah lu cuciin Iya ini Mama mau masak Beh Ditipoi dulu ya Beh Iya nyoy Tipoi Boi ama angkong dulu Boi ama angkong dulu Boi ama angkong dulu Boi ama angkong dulu Ini mah punten-punten Ngapain Atoh mesti dicek segala Den Nih A Sekarang Mada Den disini ke senior A Tugas senior T bukan cuman mencuci Bukan cuman nyebunin Tapi juga ngontrol Motor yang dateng T Harus bersih Hah Ato Den Saya T malu Tuh ada pelanggan Hari kamu Udah Atoh jangan dicek-cek Nih A Malu Ma Kalo ada yang uci motor Pulang-pulang masih kotor Malu Bener gak Iya bener itu Tapi keliatannya Bersih kan Sudah bersih kan Udah deh Bang Mau bersih mau kagak Itu usah nanti Ya penting saya ada orderan nih Mau cepet Motor saya udah bersih atau belum Iya Bang Saya juga sama Ada orderan nih Punten-punten Atoh Ini sebentar lagi ya Ya Kamu Ma Den Malu-maluin saya saja Alah Udah ya Den Atoh yang harusnya malu Ma Eh Pak Hehehe Dap Banggu mau ngapain Buahin sembako ini Dari ibu buat kamu Kamu mau kemana Ini pak Mau ngasihin baju-baju denok pak Mau disumbangin Loh Baju denok cuma segitu Masih banyak sih pak Cuman segini aja dah Sisanya biar Kojak simpen aja pak Jak Akan lebih bermanfaat Kalau disumbangkan Buat orang lain Dan Itu juga bisa jadi pahala Buat denok Iya pak Lagi yang Kamu sama Boy kan Gak bisa pake juga Hehehe Mending Kamu pilihin lagi deh Bajunya denok Bapak bantu yuk Assalamualaikum Assalamualaikum Eh Punten-punten ini ma Pasti mau bawa pelanggan lagi ya Enggak Saya kesini mau komplain Temen-temen kober saya bilang Nyucinya gak bersih Gara-gara berantem terus sih Bu dua Punten-punten Ini mah mas Ini gara-gara dede nih Ngoreksi saya di depan pelanggan Iya Tuh nyucinya asal-asalan Ini gara-gara kamu Atau den Kamu Udah-udah-udah Ini tuh salah dua-duanya Kalau nyuci Jangan sambil berantem Biar bersih Tuh ak Dengerin ak Tuh dengerin den Ah yang salah mah Kamu Ah 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 lah Salah Kamu malu-maluin Kenapa Jack? Ini pak Kojak jadi keinget Kerudungnya denok yang ini pak Dulu Dia pakai pas tujuh belasan Belinya juga pas tujuh belasan Kebetulan Bajunya denok warna putih pak Jadi Sama warga Diledekin Kayak bendera lagi jalan Hehehe Jada-jada aja ya Nah Bapak juga ingat tuh Waktu denok pakai kerudung Yang itu ke pasar Terus ditepok orang Dari belakang Pas mau nyebrak Mau dibantuin Dikira nenek-nenek Karena motif kerudungnya Motif orang tua Hehehe Setiap kerudungnya denok Pasti punya cerita ya pak Diajak Gapain jenok? Jenok lagi belajar Pakai jilbak modal turban Bapak jenok lagi Eh Eh Limet banget sini abang bandin Dibantin 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 Terus Ditarik ke belakang Dibantin 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 Bapak Ibu, titip salam buat kamu Buat salam, Pak Yaudah, kita ke Pouyo dulu yuk Nganterin makanan titipan Ibu Katanya Ibu enggak enak Kan boy sering dititipin di sana Terima kasih